Ketua World Media Taiwan, meningkatnya utang besar-besaran adalah masalah inti yang dihadapi China. Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober Hsie Chin Ho, Ketua World Media Taiwan, menulis di Facebook, menyatakan bahwa China, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, telah berubah dari negara dengan kekuatan besar menjadi negara dengan utang yang semakin besar dalam 30 tahun terakhir. Titik, dia mengutip lelucon populer yang beredar di daratan yang mengatakan bahwa di China, pengembang berhutang lebih dari 30 triliun yuan, pembeli rumah berhutang 68 triliun yuan, utang pemerintah daerah melebih 100 triliun yuan, dan empat bank besar memiliki utang sebesar 122 triliun yuan, sekitar 16,67 triliun dolar AS. Ketika masa-masa indah di pasar properti telah berlalu, toko-toko seperti Evergrande, Sujia Ying atau Country Gardens, Yang Heqiang, dan Yang Hui Yen, ayah dan anak perempuan, terlilit hutang yang sangat besar. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan di antara 60 perusahaan real estate teratas di China telah mengalami penurunan harga saham hingga 5% dari harga tertinggi sebelumnya, dan terlepas dari bagaimana pihak berwenang berupaya menyelamatkan mereka, hal tersebut tampak seperti sistem feodal. Hsieh Chin Ho berkata, China, Partai Komunis China, menekankan kebangkitannya sebagai kekuatan besar, namun landasan sebenarnya terletak pada peningkatan utangnya. Era utang yang tinggi ini merupakan permasalahan inti yang akan dihadapi China di masa depan. Ia juga menyebutkan kekhawatiran lain, potensi pembatalan libur malam tahun baru. Malam tahun baru Imlek adalah malam reuni keluarga yang dihargai oleh masyarakat China. Namun, istilah malam tahun baru Imlek dalam bahasa Mandarin terdengar sangat mirip dengan Hapus Si dalam bahasa Mandarin. Kemiripan ini mungkin berujung pada pembatalan liburan. Langkah selanjutnya mungkin melibatkan penggantian nama malam tahun baru Imlek atau membatasi penggunaan istilah yang berarti Ex Dividend di pasar saham.